Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sahabat sekalian Kali ini Ahaz Ibad akan menyampaikan Perihal syetan menjadi musuh manusia selamanya Namun sebelum lanjut Jika berkenan silahkan subscribe channel ini Dan like, komen, dan juga share Agar channel ini berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang Menggoda manusia itu memang adalah pekerjaan syetan Tapi bila yang digodanya itu adalah seorang yang ahli ibadah yang khusus Syetan merasa ketemu batunya Ketika orang itu keluar rumah Syetan menggodanya dengan iming-iming maksiat dan syahwat Tapi rupanya orang alim itu tak sedikit pun tergoda Merasa gagal mencoba Syetan pun berkiat lain Digodanya ahli ibadah itu dengan rasa takut Dibuatnya seolah-olah gunung besar itu akan runtuh Dan menimpa orang itu ketika sedang khusus beribadah Tetapi lelaki itu tak bergeming Dilanjutkan di pikirnya hingga ia terhindar Dari petaka godaan syetan itu Syetan tak kehabisan akal Ia tak berhenti sampai disitu Dirubah dirinya menjadi seekor singa yang siap menerkam lelaki itu Meskipun mengetahui bahaya ada di depan matanya Ia tetap meneruskan solatnya dan hanya menyingkirkan tubuh ular itu dari tempat sujudnya Akhirnya syetan itu menyerah Kali ini aku benar-benar kalah Aku berjanji tak akan menggodamu lagi Dan aku ingin bersahabat denganmu Kata syetan merayu Merasa gagal menggoda lelaki seolah itu Dengan cara menakut-nakuti Kini dicobanya dengan cara halus Ketika kau menggodaku Aku merasa tak takut Sekarang kau menyerah dan ingin menjadi sahabatku Itu tak perlu Sampai kapanpun kau tak bisa menjadi sahabatku Jawab lelaki itu dengan tegas Dia tahu bagaimana syetan adalah musuh bagi manusia Jika syetan itu ingin berkawan Itu hanya sekedar ketipu muslihat untuk menggoda sampai terlaksananya keinginannya Kawan Aku tidak membohongimu Tetapi aku merasa kasihan melihat keluargamu Jika kau terus menerus beribadah semacam ini Siapa yang mengurusi mereka bila kau nanti tak ada lagi Oleh sebab itu Aku ingin benar-benar menjadi temanmu Agar kita dapat saling membantu Dan akan kutunjukkan kepadamu suatu rahasia Bagaimana cara syetan menggoda manusia seperti engkau Bagiku itu tak perlu Kata lelaki seolah itu Tapi jika kau ingin menceritakan silahkan Syetan menggoda manusia dengan tiga cara Kata syetan itu mulai membeberkan rahasianya Pertama ku buat manusia menjadi kikir Kedua marah Dan ketiga mabuk Dengan kikir manusia akan ketakutan kehilangan hartanya Sehingga enggan mengeluarkan amal dan zakatnya Karena marah Seseorang akan kehilangan akal sehatnya Dengan begitu aku mudah mempermainkan diri seperti main bola Dengan begitu aku mudah mempermainkan dia seperti main bola Meskipun orang tersebut Ibaratnya mampu menghidupkan orang yang sudah mati dengan doanya Jika sudah marah Aku mudah mematahkan hanya dengan satu kata Begitu juga jika dia mabuk Mudah saja hanya tinggal mengajaknya menuju kemaksiatan Dia akan menurut seperti kerbau yang dicocok hidungnya Sahabat sekalian Meskipun syetan itu telah membeberkan semua rahasia Cara mereka menggoda manusia kepada lelaki seolah itu Dengan maksud agar dapat mendekati dan berkawan dengannya Namun lelaki itu tetap menolaknya Ia tak ingin dan tak akan pernah menjadi sahabat syetan Dan sampai kapanpun syetan adalah musuh bagi manusia Tidak akan pernah menjadi sahabat ataupun teman Demikian kisah kita hari ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!